Intro Di lockdownnya gedung wakil rakyat DPR Dewan Jermasin, lantaran adanya 2 orang staff sekretariat Dewan diduga terpapar COVID-19. Namun dikarenakan untuk persiapan pemberian vaksinasi pada 45 orang anggota Dewan, one staff sekretariat Dewan, sehingga mereka diminta untuk beristirahat. Gedung DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, terhitung dari tanggal 8 hingga 9 Maret 2021, ditutup sementara. Di lockdownnya gedung wakil rakyat Banjarmasin, kadal lantaran adanya 2 orang staff sekretariat Dewan diduga terpapar COVID-19, namun dikarenakan untuk persiapan pemberian vaksinasi pada 45 orang anggota Dewan, one staff sekretariat Dewan, sehingga mereka diminta untuk beristirahat. Demikian dipedahkan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali Eb, Wahid Akuni Prima TV, jelang tengah hari Senin 8 Maret 2021. Politisi Partai Gokar ini menegaskan, pemberian vaksin atau vaksinasi di gedung DPRD Banjarmasin akan dilakukan pada besokan Rabu 10 Maret 2021, sekitar jam 10 Wita. Sehingga menjelang vaksinasi, anggota Dewan setelah staff sekretariat Dewan, maka perlu diistirahatkan untuk menjaga stamina agar tetap pit, one sehat. Matnor Ali Eb, jelang meminta wartawan yang tergabung dalam Porwadek atau Forum Wartawan Dewan Kota Banjarmasin, bila di kantornya belum masuk dalam program vaksin COVID-19, bisa nantinya diusulkan pada pimpinan Dewan untuk dipasilitasi vaksinasi agar seberatan orang yang berada di lingkungan DPRD Banjarmasin dalam menjelangkan tugasnya amanuan sehat. Kita coba akan menajukan ke dinas kesehatan untuk mereka yang tak berikutnya untuk lakukan vaksin. Sementara itu, sehabis ditutupnya kantor Dewan terlihat sepi, hanya terlihat beberapa staff yang berpakaian bebas.